Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang balik tentunya bersama saya Oke apa kabarnya buat teman-teman semua Saya doakan semoga sehat selalu Dan saya doakan semoga rezikinya lancar Amin Nah oke jadi pada kesempatan kali ini Kita masih membahas di putar whatsapp ya Dimana disini kita akan membahas ya Untuk cara mengatasi whatsapp ke deluarsa Padahal sudah kita update teman-teman Nah jadi untuk aplikasi whatsapp sendiri Ya saat ini memiliki beberapa Fitur terbaru termasuk Fitur dari berbagai layar kemudian Ada juga fitur status video Untuk di aplikasi dari whatsappnya Nah jika teman-teman ingin mendapatkan Fitur-fitur terbaru di whatsapp Teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam Plastor seperti ini Oke kemudian tinggal kita ketikan Saja whatsapp ya Di dalam pencarian dari Playstore Nah teman-teman silahkan di update Untuk whatsappnya ke versi yang terbaru Agar teman-teman juga bisa mendapatkan Beberapa fitur terbaru Dari aplikasi whatsapp ini Nah disini yang akan kita bahas adalah Cara mengatasi untuk whatsapp ke deluarsa Padahal sudah di update teman-teman ya Nah jadi jika teman-teman mengalami Yang namanya adalah whatsappnya ke deluarsa Padahal sudah kita update Nah untuk cara mengatasinya Disini teman-teman bisa langsung saja Kita masuk ke playstore seperti ini Kemudian disini ya ketika memang Aplikasi whatsapp kita sudah kita update Tetapi masih ke deluarsa Nah caranya teman-teman tinggal masuk saja Ke bagian profil kita Di sebelah kanan atas Kita klik seperti ini Dan untuk caranya teman-teman tinggal masuk saja Di bagian setelan seperti ini Kemudian jika untuk whatsappnya masih ke deluarsa Ketika sudah kita update Maka teman-teman bisa update Untuk versi playstore nya ke versi yang terbaru Nah caranya teman-teman tinggal masuk saja Ke bagian tentang seperti ini Kemudian di bagian bawah disini ada Yang namanya adalah versi dari playstore Maka jika teman-teman sudah di update Untuk whatsappnya tetapi masih ke deluarsa Maka teman-teman wajib update Untuk playstore nya ke versi yang terbaru Nah jadi selain dari aplikasinya Untuk playstore nya sendiri bisa kita update ya Nah caranya teman-teman tinggal klik saja Di bagian update seperti ini Dan jika ada informasi versi baru google playstore Akan di download dan di install seperti ini Artinya untuk playstore kita masih di versi lama Teman-teman tinggal di update saja Untuk versi playstore nya ke versi yang terbaru Nah itu untuk cara yang pertama Kemudian untuk cara yang kedua Ketika whatsapp teman-teman Sudah di update tetapi masih ke deluarsa Nah disini mungkin perangkat teman-teman juga bisa ditingkatkan Agar kita bisa menggunakan aplikasi whatsapp Caranya teman-teman tinggal masuk saja Ke dalam pengaturan seperti ini Kemudian tinggal kita scroll ke bawah ya Nah disini ada yang namanya adalah Pembaruan perangkat lunak Jadi jika teman-teman untuk aplikasi whatsappnya Kader whatsapp adalah sudah di update Disini bisa kita tingkatkan untuk versi android kita Caranya teman-teman tinggal masuk saja Ke dalam pembaruan perangkat lunak seperti ini Kemudian jika muncul versi android terbaru Silahkan teman-teman bisa diunduh saja Untuk versi android nya Nah disini dengan harapan untuk versi android kita Bisa lebih tinggi lagi ya Dan bisa menggunakan aplikasi whatsapp kembali Oke jadi cukup support itu saja Untuk dua cara mengatasi untuk aplikasi whatsapp Kader luar Soap padahal sudah di update ya Dan semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa buat klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru Dari channel ini Oke selamat malam Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton